Informasi terkini mengenai atau perkembangan dari kasus peningkapan terhadap polisi ini, kami akan ajak Anda untuk langsung mengikuti konferensi pers yang digelar di Mabes Polri, Jatah. Sementara dua anggota Prevolp yang menjadi korban penusukan di kawasan Masjid Fatalehan, Kebayoran Baru tadi malam hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan kita akan langsung bergabung bersama dengan Anissa Rahman yang saat ini berada di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta. Korban 3 saat ini. Ya Zakyat, setelah tadi malam sempat mendapatkan perawatan Pak Sakit Polri, sudah ada 4 kali bagi kita di sana, kita apa saja tadi yang disampaikan dalam konferensi pers. Kedipu Mas, Kames Polri, dan sebelumnya ada Anissa Rahman, terima kasih rekan-rekan. Ketilah headliners untuk saat ini, sesaat lagi program Metro Siang akan hadir ke hadapan Anda. Tor Cikarang Utama masih terpantau ramai lancar kepada tanpa sempat terjadi di diras area, namun mampu terurai dengan diberlakukannya kontraso. Sementara siang ini, jalan terlanturan semakin ramai, ilmi pembudik yang akan kembali ke Jakarta. Gerbang Tomur terus melayani pembudik yang akan kembali ke arah barat. Kami langsung bergabung bersama dua rekan kami, ada Lisiya Ramadhani di Gerbang Tol Cikarang Utama dan juga Debor Dimur. Kami akan ke Cikarang, terlebih dahulu Lisiya. Seperti apa kondisi lalu lintas di Gerbang Tol Cikarang Utama hingga siang hari ini? Ada sedikit banyak kendaraan angkutan barang yang beroperasi di sana. Ya Zakyah, kecerahan angkutan barang. Dari pantauan Anda bagaimana lalu lintas arus balik di beberapa saat ini? Apakah semakin meningkat, semakin ramai atau justru cenderung tidak begitu ramai? Ya Bawah Setiawan, terima kasih atas informasi Anda. Dan sebelumnya, adarkan Livia Ramadhani. Terima kasih teman-teman atas laporan. Selamat datang saat ini. Herbunis berikut didapat Anda saksikan satu jam mendatang. Saya Zakyah Arvan, selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih.